Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama kami di rumah kartus teman-teman kali ini kami punya kartus ini namanya telokartus ya kayaknya sih telokartus nah telokartus disini dia ada kutunya banyak banget di ini sih kayaknya melibux ya nih kutunya bisa di itu ya melibux 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 nah ternyata udah kita diemin eh semakin hari semakin banyak kutunya jadi kali ini kami mau coba bersihkan ya si kutu ini biar enggak bikin si kartusnya ini mati nah bersihnya kita pakai lidi karena dia durinya udah durinya lebat kalau pakai sikat itu enggak memungkinkan dan itu sih enggak cukup nutup-nutupin ini ya sirip-lipnya ini jadi kita gunakan pakai lidi ya banyak banget kutunya kalau enggak dibuang ini bakal bertelur-bertelur dan yang banyak banget nanti jadi bikin si kartusnya mati nah ini ada ada bunga yang kering juga ya ini ya ini ya ini ada bunga keringnya terus kalau udah di ini dibersihin mungkin cara lain juga diganti media ya takutnya di bawahnya di media bawahnya juga kena udah terkena kutu itu sendiri oke udah cukup menyebar kemana-mana si kutunya oke setelah di setelah dibuang nih pakai si lidi si lidi ini si meribuksnya lalu kita semprot ya pakai sd-sidak si lidi ini cair ini disemprot biar besi terus kutunya nggak oke mungkin tips ya membersihkan kutu faktus pakai lidi karena kalau biasanya kan bisa pakai sikat atau brush tapi kalau yang modelnya kayak gini dia durinya udah menutupin bagian ini tengah atau ujung tapi biasanya kutunya itu juga ada di tengah-tengah sini makanya kita pakai lidi setelah dibersihkan tak bersihkan pakai lidi lalu kita sempat pakai pesticida oke mungkin itu saja sharing dari kami semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe and comment ya teman-teman semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh